Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kepilih Berjumpa kembali bersama Miminia yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kepilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana Samsul CS yang berhasil mensabotasi mobil milik Pak Arjuna mereka ingin Pak Arjuna celaka Tapi kali ini Miranti dan Samsul dibuat shock seatau jika di dalam mobil Pak Arjuna ada Brian ya guys Dan mereka pun takut jika Brian akan ikut menjadi korban Mereka sebelumnya mengira jika Pak Arjuna dan Dimas saja yang berada di dalam mobil tersebut Dan pastinya mereka pun yakin jika rencana mereka untuk mencelakai Pak Arjuna dan Dimas akan berhasil Tapi kali ini pastinya Brian pun akan ikut menjadi korban Dan pastinya jika benar itu terjadi Miranti dan Samsul pastinya akan menyesal seumur hidup mereka ya guys Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya, alam kebaiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya Novia yang terbangun dan melihat jika Jepri tidur di sampingnya Disitulah hati Novia tidak bisa berbohong Jika hanya Jepri lah laki-laki yang selama ini dia cintai Hati Novia pun sudah sedikit luluf setelah melihat wajah Jepri yang begitu tulus Meskipun Novia masih menyimpan rasa tersebut ya guys Tapi pastinya tidak lama lagi Novia pun akan tahu betapa besar pengorbanan Jepri selama ini untuknya Apalagi setelah Tami memberitahu Novia tentang kisah Jepri selama 19 tahun menanggung beban dan rasa bersalah terhadap Novia Dimana Tami pun meminta agar Novia mau untuk memaafkan Jepri Karena Jepri tidak seburuk yang Novia kira ya guys Tami pun mengatakan jika Jepri orang baik dan benar-benar tulus menyayangi Novia Bahkan Tami ingin melihat Novia bahagia dengan orang yang Novia cintai Semoga setelah Novia mengetahui semuanya Hati Novia bisa luluf dan mengingat semua kebaikan dan pengorbanan Jepri untuknya selama ini Begitu pula dengan Jepri dimana Tami pun mengatakan jika sebenarnya Tami membenci Jepri Karena Jepri sudah membohongi Novia Tapi disitu Tami yakin jika Jepri bisa membuat Novia luluh dan bisa selalu membuat Novia bahagia Setelah dirinya dan hakim sudah menghancurkan kebahagiaan Novia Tami ingin kali ini Jepri yang akan menggantikan kebahagiaan untuk Novia ya guys Semoga setelah ini Novia bisa kembali menerima Jepri dan memaafkan Jepri Dan disisi lain dimana setelah Samsu CS berhasil menjalankan rencananya untuk mencelakai Pak Arjuna Tanpa disengaja Naima yang berada di restoran yang sama mendengar dan mengetahui semua rencana keluarga Samsu Dari situ Naima pun yakin jika Joe memang tidak pantas untuknya ya Naima pun menduga jika Joe dan keluarganya bukan orang baik-baik Dimana kali ini Joe dan keluarganya berusaha untuk mencelakai orang lain Disitu Joe pun sangat terkejut begitu mengetahui jika Naima sudah tahu dan mendengar semua pembicaraan mereka Bahkan Miranti dan Samsu takut jika Naima akan melaporkan mereka ke polisi Dan yang lebih mengejutkan Samsu dan Miranti kali ini Ternyata Brian berada di dalam mobil Pak Arjuna Dimana ternyata Pak Arjuna yang menjemput Brian ke sekolah ya Dan mereka pun takut jika Brian pun akan ikut menjadi korban Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton